Sejak dimulai penggunaannya pada Januari 2023, identitas kependudukan digital atau IKD sudah digunakan oleh 50 ribu warga kota Bandung. Angka ini masih jauh dari total pemegang KTP di kota Bandung. Identitas kependudukan digital atau IKD merupakan sebuah aplikasi yang dibangun oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan masyarakat terkait kebutuhan data kependudukan secara digital. Sejak diluncurkan Januari 2023 hingga awal tahun 2024, baru sekitar 50 ribu 74 warga kota Bandung yang menggunakan IKD. Sementara total pemilik KTP kota Bandung adalah 1 juta 800 ribu jiwa. Dirjen Dukcapil Kota Bandung menargetkan pada tahun 2024 25 persen penduduk ber-KTP atau sekitar 450 ribu warga akan menggunakan IKD. Dalam manfaat IKD ini adalah salah satunya sebagai alternatif apabila kita umpamanya ketinggalan KTP elektronik. Pertama itu keduanya, itu adalah mempresentasikan data administrasi kependudukan kita. Jadi di situ ada KTP dan ada kartu keluarga. Mungkin kalau setelah di entry akte kelahirannya ada di situ, kartu identitasnya ada di situ, dan data keluarga ada di situ. Semuanya seperti itu. Mungkin ke depannya akan lebih dikembangkan lagi, mungkin dengan data-data yang lainnya di pelayanan-pelayanan yang lainnya. Warga yang sudah menggunakan IKD merasakan manfaat penggunaan IKD. Sementara warga yang belum, ikut tertarik untuk menggunakannya. Mudah, gampang, cuman beberapa menit aja, cuman diarahin sama yang dari petugas di Stukcapil, kita dikasih aplikasi segala macem, ya. Beres hal itu juga. Jadi memudahkan, apabila yang fisiknya ketinggalan, bisa lihat di IKD gitu. Nah ibu, udah pernah misalnya kan KTP-nya ketinggalan? Udah, udah pernah ke bank, tinggal dilihatin aja, dicek. Langsung ada. Mau bikin kakak, anak kan telat masuk, anaknya udah 10 tahun, ya. Nah, ibu udah daftar IKD belum, Bu? Yang identitas digital itu? Belum. Belum. Tapi nanti kalau misalnya pas lagi ini ditawarin, mau bikin gitu yang KTP digital? Oh, iya. Cukup mudah, tapi kita harus ke disduknya dulu gitu, atau ke gerai-gerai, atau kecamatan sih. Ini harus, ini ya, yang bikin agak susah gitu ya? Iya. Nah, tapi selama ini udah dari aplikasi IKD ini sudah dapat keuntungan atau manfaat apa aja sih? Kan misalnya lupa bawa KTP atau gimana bisa pake ini? Kalau saya belum pernah sih, ya. Jadi selalu bawa KTP ya? Iya. Belum pernah pake IKD ini gitu ya. Saya pun mencoba melakukan pendaftaran IKD. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengunduh aplikasinya di Playstore. Setelah mengunduh aplikasi IKD di Appstore ataupun di Playstore, kita bisa melakukan pendaftaran IKD atau identitas kependudukan digital di petugas verifikasi di setiap kota, kecamatan, ataupun di gerai-gerai yang sudah dibuka di setiap kota. Saya akan coba ini langsung sekarang. Setelah mengisi NIK, alamat surel, serta nomor telepon, saya diminta untuk melakukan selfie. Tugas kemudian akan membantu melakukan verifikasi. Nomor PIN dan tautan dikirim ke alamat surat elektronik, lalu saya sudah bisa masuk ke dalam akun identitas kependudukan digital. Petugas kemudian meminta saya mengganti nomor PIN sesuai dengan angka yang mudah diingat. Akun IKD sudah bisa digunakan. Engga Putra, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.